Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kapol Resplorejo Berserta staff dan bayangkari Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah Mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di hari yang fitri ini Saya Direktur Perusahaan Daerah Air Bilum Tirta Perlitasari Kabupaten Purworejo Hermawan Wahyu Utomo Sarjana Teknik Beserta staff dan seluruh karyawan Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah Bindang Aydin Balfa'idin Mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Wahyu Argonoh Irawanto Direktur Utama PT BPR Bangkur Wojoh Bersama karyawan dan karyawati Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah Bindang Aydin Balfa'idin Mohon maaf bahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seorang siswa sekolah menengah atas Bruderan Purworejo Jawa Tengah Bernama Stanley Otnil Nagatan 16 tahun berhasil lolos seleksi tingkat nasional Sebagai pasukan pengibar bendera pusaka Atau paski braka Pada upacara kenegaraan Tanggal 17 Agustus 2016 Di Istana Negara Siswa yang baru naik kelas 11 ini Dipastikan lolos setelah sebelumnya Berhasil lolos seleksi tingkat kabupaten Dan provinsi Kepastian Stanley lolos Setelah Senin malam 25 Juli 2016 Sekitar pukul 23 waktu Indonesia bagian barat Keluarganya mendapat kabar dari Jakarta Kepala Sekolah SMA Bruderan Purworejo Dr. Andes Waluyo mengatakan Bahwa pihak sekolah menerima kabar gembira Tentang lolosnya Stanley di tingkat nasional Dari Suyanto, orang tua Stanley Lebih jauh disampaikan Bahwa awal mula keikut sertaan Stanley Dalam seleksi paski braka Telah dirinya dituju oleh pihak sekolah Pada tahap seleksi tingkat kabupaten Pihak sekolah awalnya mengirimkan Sepasang butanya Yakni Stanley Onel Nagatan dan Rizka Adila Namun, dalam tahap seleksi kabupaten Hanya Stanley yang lolos dengan meraih ranking pertama Sementara Rizka Adila belum berhasil lolos seleksi Selanjutnya, Stanley mewakili kabupaten Purworejo Maju seleksi ke tingkat provinsi Tak jauh berbeda dengan seleksi di tingkat kabupaten Saat menjalani seleksi di tingkat provinsi Stanley kembali dinyatakan lolos dengan nilai yang sangat memuaskan Sehingga Stanley pada tanggal 21 Juli lalu Berhak mewakili provinsi Jawa Tengah Untuk mengikuti seleksi tingkat nasional di Jakarta Dan kembali dinyatakan lolos seleksi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dion Agasi Setia Budi Beserta seluruh jajaran anggota Komisi B DPRD Kabupaten Purworejo Mengucapkan Selamat Hari Raya Indul Fitri 1437 Ujiria Mohon maaf lahir dan batin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Ceritanya perasanya bagaimana temennya lolos nasional? Ya seneng Seneng? Ya pendapatnya? Semoga sukses Harapannya apa nih bagi teman-teman? Ya kasih hati yang lalu enggak sombong Gitu ya Kalau Stanley sendiri disini seperti apa sosoknya? Baik Baik ya? Gimana tanggapannya? Tanggapannya ya Puji Tuhan bagus Semoga sukses selalu Dan tetap rendah hati Tetap rendah hati Harapannya apa nih? Harapannya Tetap sukses aja Merupakan suatu rangkaian proses sepanjang Bahwa Stanley Di awal Disertai dengan satu sesua putri Rizka Itu ikut seleksi pasgibra tingkat kabupaten Dari seleksi tersebut Stanley masuk 10 besar Sedangkan yang Rizka Tidak masuk 10 besar Dari 10 besar itu Kemudian Bersama satu sesua putri SMA 7 Wakil Ibu Borjo Untuk mengikuti seleksi pasgibra tingkat provinsi Setelah mengikuti seleksi tingkat provinsi Stanley masuk dalam 4 besar Ranking pertama Sehingga dia pernah mengikuti seleksi pasgibra tingkat nasional Nah dari situ Hasil akhir Sebagai wakil dari Jawa Tengah Stanley bersama satu sesua dari Satu seswi dari Jilacap Menjadi duta Jawa Tengah Untuk menjadi anggota pasukan pengetar pengera nasional Oh gitu Pak, perasaannya gimana Pak? Salah satu sesuai? Ya tentu gembira, bangga Saya kira siapapun punya anak Berprestasi itu ya bangga lah Paling tidak bisa membawa nama kabupaten Ke tingkat nasional Harapan kami Stanley yang bisa lulus ke tingkat nasional ini Bisa Bisa memotivasi teman-teman yang lain Bahwasannya Siapapun Bisa Berprestasi Kalau Giat berusaha Atas keberhasilan anak didiknya tersebut Dr. Andes Valoyo mengaku sangat bangga dan haru Ia menilai bahwa prestasi yang telah diukir oleh Stanley itu Sangat luar biasa Karena bukan saja untuk keluarga besar SMA Beruderan Namun juga mengharumkan nama kabupaten Purworejo Maupun provinsi Jawa Tengah di tingkat nasional Sementara itu Menurut orang tua Stanley Saat ditemui Baglen Channel Mengatakan bahwa kabar lolosnya Sang Putra Merupakan kado terindak Mengingat kabar tersebut datang tepat Di hari ulang tahun Stanley yang ke-16 Yaitu pada tanggal 25 Juli 2016 Kira-kira tadi malam Jam 11-an Ceritanya gimana Pak Cip? Saya juga menunggu mas kabar dari Stanley Soalnya kira-kira kan malam Untuk keputusan dia lolos atau tidak Dan saya menunggu-lunggu Jam kira-kira sampai sebelas Dia telpon ke saya Pak, aku lolos Pas Kibra Nasional Mohon Tuhan restu Supaya lancar semuanya Terus perasaannya gimana? Ya perasaan saya Waktu itu terharu Bangga Harapan saya Untuk ke depannya Supaya Prestasi saya bisa berkelanjutan Lebih baik Cita-citanya bisa tercapai Untuk menjadi seorang Masuk akpol ya mas ya Yang Semuanya bisa Semoga bisa menjadi lebih baik Keputusan lolos atau tidak lolos itu Pas ulang tahunnya Bertepatan dengan ulang tahunnya Stanley Tanggal 25 Juli Kado istimewa berarti ya Pak ya? Betul Itu merupakan kado istimewa Yang diterima Kado terindah Buat Stanley Keinginan putra kedua Dari dua bersaudara Pasangan Suyanto dan Rika Hindrawati Untuk menjadi anggota Pas Kibraka Di tingkat nasional terkabul Lebih istimewanya lagi Pengumumannya tepat di hari Saat dia ulang tahun Dan tak jauh Dengan hari meninggalnya Sang Mama Pada tanggal 24 Juli Hal itu diungkapkan oleh Suyanto Saat ditemui di rumahnya Kampung Klausan RT3 RW15 Kelurahan Balitono Kabupaten Purworejo Baru-baru ini Disampaikan pulang Bahwa mulai saat itu juga Stanley Bersama anggota Pas Kibraka Lain se-Indonesia Langsung melakukan latihan Serta persiapan Di bumi perkemaan Cibugur Suyanto juga mengatakan Bahwa anaknya itu Baru akan pulang Setelah tanggal 25 Agustus Mendatang Sebab Berbagai rangkaian kegiatan Terkait Pas Kibraka Sangat banyak dan padat Perasaan bangga Menyelimuti keluarga Suyanto Dan pihak SMA Meruderan Purworejo Di mana Stanley yang dikenal sebagai Anak baik, rajin, penurut, dan senang Beraktifitas olahraga basket itu Telah menorehkan sejarah bagi Kabupaten Purworejo Karena berhasil lolos Hingga tingkat nasional Dituturkan Suyanto Bahwa anaknya itu Sejak kecil telah bercita-cita Ingin menjadi seorang polisi Ingin masuk akademi polisi Sehingga Stanley sangat senang Dengan kegiatan yang disiplin Suyanto juga berharap Agar Stanley dan seluruh anggota Pas Kibraka terpilih Akan meraih sukses dan lancar Dalam menjalankan tugasnya Dan mampu membuat harum Nama Purworejo Dan Jawa Tengah Di tataran nasional Demikian Hidarto Baglen Channel Melaporkan